Intro Menggelar pengungkapan aksi kejahatan yang dilakukan kawanan pencurian mobil antar provinsi Pada pengungkapan kasus pencurian mobil dengan motif rental untuk mengangkut hewan kurban ini Petugas mengungkapkan atau maksud kami menangkap 6 tersangka dan mengamankan 1 unit mobil truk sebagai barang bukti Satuan Reskrim Polres Cilegon Jumat 23 Juli menggelar pengungkapan aksi kejahatan oleh kawanan pencurian mobil antar provinsi 6 tersangka dengan pelaku utama yakni AS dan AL merupakan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dan 4 tersangka lainnya yakni MK, SN, RB, dan IN, warga Pandeglang Banten yang membantu perbuatan jahat sebagai penadah juga turut diamankan Menurut Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono dalam gelar perkara tersebut, 6 tersangka merupakan residivis Mereka melancarkan aksinya berawal saat tersangka AS berpura-pura menyewa mobil truk milik korban yang merupakan warga Bandung Untuk mengangkut hewan korban di wilayah Pandeglang Namun sesampainya di Banten, para tersangka membawa kabur mobil rental tanpa sepengetahuan sopir Sehingga akhirnya dilaporkan ke pihak polisi Tak lama dari laporan, hanya dalam waktu 5 hari Polisi berhasil menangkap para tersangka Dua diantaranya bahkan terpaksa harus dilumpuhkan karena sempat melawan Korban ini melaporkan kepada kami bahwa korban menerima orderan telepon untuk mengangkut hewan korban di daerah Pandeglang Korban posisinya di Bandung Kemudian korban berangkat ke Pandeglang melalui Tau Cilegon Timur Karena sudah lalu malam, kemudian oleh pemesan tadi diinapkan di salah satu hotel dulu Atau pondok di daerah ANI Pada saat korban tidur, pelaku tadi yang menelpon untuk order akan mengangkut hewan korban Mengambil kunci surat dan kendaraan Akibat perbuatannya, para tersangka AS dan AL dikenakan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Sementara terhadap 4 pelaku lainnya yang merupakan penadah Tersangka terancam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Pihak kepolisian juga mengimbau agar masyarakat di masa pandemi Mengantisipasi tindak kejahatan Sehingga selalu waspada dan berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon mendirikan tenda darurat penanganan pasien COVID-19 Terima kasih telah menonton!